Polisi itu menjual jasa, bukan menjual barang. Seandainya ada polisi atau orang-orang yang menjual barang dari dalam kepolisian. Entah itu barang bukti atau apa. Itu sebutannya hanya okno. Nice. Mana pendukung yang padika? Mana pendukung MU? Tapi sebuah tidak solutif, tidak menjawab pertanyaan yang komandan ajukan. Meskipun tidak penjualnya... Landangnya bagus gitu, jucun serangannya. Terus kelemahannya dia apa? Kok dia nggak lolos? Ibu RW-nya galak. Soalnya dia yang latih. Iya, dia yang latih. Maksudnya klub itu yang nganain dia. Iya, yang nganain dia, yang nganain dia gitu. Jadi budi nurut kata dia gitu. Gue baru inget. Sur, bentar lagi kan tanggal 14 ya. Terus? Ini penentuan ini. Oh, final! Iya! Iya, iya, iya. Menurut lo satu, dua, sama tiga menang mana tuh? Nah ini. Kalau kata gue, Satu itu ibarat tim bola, MU. Kenapa tuh? Yang diposting yang bagus-bagus doang. Iya juga sih, kenyataannya juga nggak menang mulu ya. Saja. Saja. Cuman kalau mau jagoin dua juga serba salah. Kenapa? Dia ibarat tim bola sama Inter Milan. Ngapain, man? Udah berapa musim belakangan, spesialis runner-up. Juarnya dua terus, nggak pernah juara satu. Iya, iya, iya. Kalau tiga gimana tuh? Ah, biasa aja. Jagonya di kandang doang. Kayak bayar munceng, ya? Iya. Begitu diadu sama yang gedean dikit, kalah mu. Iya. Menurut lo, menang mana, Win? Gue nggak usah ikutan, bisa nggak? Ya kan nanya prediksi, lu. Satu, dua, apa tiga? Lah, berlalu dia. Gue kesini. Makanya lo kalau ngomong, harus berdasarkan fakta. Jangan asal ngomong aja. Berarti lo nggak ngikutin berita update. Maksudnya? Lah, satu, dua, tiga, udah nggak akan menang. Yang menang RT5. Oh, RT5 jadinya? RT5. Dia lawan RT7. Ya, gue nggak tahu. Itu RT5, penjaga gawangnya. Wah, ilah. Bang Samsir, jagung banget. Ya bagus deh kalau RT5 yang lolos. Iya, iya. Gue tadinya udah khawatir aja kalau misalnya RT1 tuh yang lolos. Kenapa? Lah, kan penyerangnya blunder mulu itu yang kanan. Iya, RT1. Yang penyerang kirinya bagus. Iya. Penyerang kanannya nih, blunder mulu. Iya. Udah dong, kan nyepelnya udah sampai itu gue. Nih, yang RT2. Ah, ada anak muda sih pemain anak muda itu. Bagus. Tapi kayaknya belum banyak pengalaman. Udah gitu dikit-dikit gini. Ah, hormatin pemain yang lain. Iya. Senioritas, nih. Senioritas. Respect abangku. Kata dia, nih. Menyala abangku. Iya. Tadinya gue nggak mau ikutin ngomong. Tapi. Ini RT3 mau bagus sebenarnya. Lumayan striker. Sama si gelandangnya bagus gitu. Jujun serangannya. Terus kelemahannya dia apa kok? Dia nggak lolos. Ibu RW-nya galak. Soalnya dia yang latih. Dia yang latih. Maksudnya klub itu yang nganain dia. Iya. Yang nganain dia, yang nganain dia. Jadi gue udah nurut kekata dia gitu. Iya. Jadi mau nggak mau harus menurut ke apa-apa kata Bu RW begitu. Apa-apa kata ibu. Apa-apa kata ibu. Nah, iya kan RW. Dia kan RT3 di tingkatannya. Eh, yang gue buang aja ya. Kita lagi ngomongin bola ini. Iya, menurut gue. Takutnya Bu RW denger. Gua nggak enak. Gua kan nggak kenal Bu RW-nya. Apa-apa kata. Ini mantan aku. Kenapa emang? Katanya ilang di Eropa. Bukan mantan kali. Itu siapa dong? Mentan. Menteri Pertanian itu. Berarti bukan ilang. Cuma tersesat. Iya. Tersesat jalan pikirannya. Kalau dia bisa dihubungi, saya pengen nelfon. Pengen nitip sekalian. Nitip apa tuh? Nitip supaya jadi pejabat yang jujur. Gua. Datang ke istana katanya. Datang ke istana, dijamu di istana. Di jamu? Di jamu. Biasanya kalau datang ke istana kan yang prestasinya di mana-mana ya. Kok yang korupsinya di mana-mana? Gua. 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 Bisa begitu ya. Ya katanya dia minta maaf. Sekalian mengundurkan diri. Gitu kemarin. Oh, dia resign. Resign dia. Kalau dapet mit banyak, baru resign tuh. Gua. Korupsi lagi. Korupsi lagi. Ya gimana mau kapok? Apa emang? Orang penjaranya enak. Ya kan beda mas style yang kita punya. Beda. Beda. Coba kapok korupsi insya Allah turun. Belum tentu. Gak bakal kapok. Kenapa? Karena abis di penjara. Korupsi, di penjara. Keluar, dia masih banyak. Gua. Kalau gua masuk dari awal. Satu frame sama Kalia. Tapi kamu tau gak sih, Wen? Apaan? Ini mantan aku gak ada kabar nih. Mantan? Iya yang di Eropa. Mantan aku yang di Eropa. Ini yang tadi nih. Oh, lu ulang sih. Gangan dong. Gangan-gangan hidup gua. Namanya Fadi. Tolong diurus dong. Baik. Terima kasih. Gua latihan jadi MC. Kalau tak, lu harus jadi MC. Gua latihan jadi MC. Oh, ya, 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 ya. Saya persilakan kepada yang terhormat. Untuk duduk di kursi yang telah disediakan. Lu sambil latihan ini. Sambil latihan. Lagi latihan. Hadirin tamu yang terhormat. Proses BAP akan segera dilaksan. Demi mempersingkat waktu. Saya selaku MC mempersilahkan saudara Andika. Untuk melakukan proses BAP. Kan dia terlalu MC ngomong. Ini ngapain ada tabung OO? OO. O2, O2. O2. OO. Kayak orang bingung. OO. OO. Saudara Andika dipersilahkan bertanya dan menyidik kepada tersangka. Waktu dan tempat kami persilahkan. Anda itu masang balihonya posisinya asal-asalan atau gimana sih? Udah dipastikan dengan pengaman yang benar atau gimana? Jadi saya itu harga bayaran saya itu paketannya. Satu balihonya 100 juta. Satu balihonya? Kamu masang. Ya maka jadi saya pasang asal-asal aja yang penting. Kenapa memasang asal-asal? Jatohnya kayak penunjuk jalan. Kayak penunjuk jalan. Jatohnya bukan MC. Jadi berarti kamu tuh bener-beneran seasal-asal itu. Karena saya juga pernah lihat. Pernama sendiri yang listrik ya. Jujur kamu. Ya kan? Sembarangan. Ini yang bikin bingung nih. Saya mau ngelepon badut selap kok jadi badut partai? Kelihatan tulis badut doang. Iya kadang ada pesan badut tapi bawahnya balihonya. Para tamu dan undangan dilarang membawa temannya ke dalam masalah. Oke lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Mesin cuci 12 inch. Alhamdulillah. Selamat. Bu Surti ya. Selamat. Ibu-ibu banget. Oke tolong tenang. Dengarkan baik-baik. Pertanyaan selanjutnya. Bagaimana cara Anda mengatasi konflik antar pasukin saat Anda sedang bad mood? Sedang bad mood. Sedang bad mood. Oke dari saya dulu ya karena saya perempuan yang sering sekali merasakan gejolak sensitivitas pada hormon saya. Jadi biasanya kalau misalnya ada pasukin yang bad mood, badnya saya ambil. Sedangnya saya mood. Jadinya mood semua. Betul. Tapi konflik gak selesai dong. Saya tidak setuju dengan pendapat Kiki. Menurut saya konflik itu harus dipelihara. Hah? Konflik itu harus biarkan. Kenapa? Kenapa? Bukan. Saya lagi jawab nih. Ini kita lagi depat nih. Oke oke. Konflik itu harus dipelihara. Karena kalau tidak ada konflik, tidak ada alur cerita di kantor ini. Benar. Ya itu betul. Dan cara menyelesaikan konflik yang terbaik menurut saya adalah hanya dengan menggunakan strapless. Kok begitu? Strapless? Cekrek. Oh, selesai. Selesai. Mas Nika, mas Nika. Mas Nika. Kamu bisa menjabat di sini itu gara-gara siapa? Apa itu? Wakandapurewa. Kacitannya mana? Kacitannya mana? Silahkan katanya kacitnya. Buah-buah apa yang luarnya kuning, dalemnya pisang. Apa yang Anda lakukan agar sebuah biji meningkat? Bisi kali ke mana-mana? Barang, kan? Barang. Penjualan barang. Iya, jualan barang. Kan kita punya merchandise di kantor ini. Ya, betul. Oke, menurut saya ini pertanyaan jebakan. Kenapa? Karena polisi itu menjual jasa, bukan menjual barang. Seandainya ada polisi atau orang-orang yang menjual barang dari dalam kepolisian. Entah itu barang bukti atau apa. Itu sebutannya hanya okno. Nice. Mana pedugang yang padika? Mana pedugang yang padika? Padika, padika. Mana pendukung MU? Tapi sungguh tidak solutif, tidak menjawab pertanyaan yang komandan ajukan. Meskipun tidak ada penduduk, tapi kita punya merchandise, punya barang-barang. Betul. Berarti padika tidak mau berusaha. Betul. Lu di pihak, lu di pihak mas. Lu belain siapa sih, Matili? Betul. Sampai jumpa.